Pemirsa institusi Polri kembali menuai kecaman. Baru saja menjabat Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Teddy Bidahasa ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sang Jenderal diduga menyetujui penjualan barang bukti narkoba saat menjabat Kapolda Sumatera Barat. Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat berserta Direkturat Narkoba Polda Mitrojaya mengungkap lima orang warga sipil dan lima anggota polisi dalam dugaan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu. Pengungkapan kasus ini bermula pada 10 Oktober lalu saat penyidik Polres Jakarta Pusat menangkap lima orang warga sipil yakni Linda Bujastuti, Maisiska, Samsulma Arief alias Abeng serta Nasir alias Daeng. Dari keterangan para pelaku, polisi mendapati bukti bahwa narkoba diperoleh dari anggota polisi di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara bernama Aibda Ahmad Darmawan dan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto. Karena terdapat anggota polisi aktif yang terlibat Polres Jakarta Pusat kemudian berkoordinasi dengan Polda Mitrojaya untuk mengungkap kasus. Dari penuturan para pelaku, asal narkoba mengarah kepada Aibtu Jantosi Tumurang yang juga seorang anggota polisi aktif. Kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol KS yang merupakan polisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Setelah itu, Kompol KS juga menyertakan Aibtu J yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Dari pengungkapan ini akhirnya terungkap bahwa narkoba tersebut diduga diperoleh dari AKBP Dodi Prawiran Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari keterangan A dan L, disebutkan bahwa masih ada barang lagi yang simpan oleh saudara D. Yang berada, ulangi saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai kabak ada Kolda Sumber. Kita amankan BB di kediaman saudara D di Darah Cimbangis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Diduga sabu yang disita dari tangan para pelaku merupakan barang bukti pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Barat yang justru dijual atas persetujuan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa. Para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan Obat Terlarang dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AY News. Belaporkan.